nah maka akan terbuka minitik dengan script lengkap ya untuk melakukan full setup mikrotik kita copy scriptnya seperti ini klik tombol copy script lalu buka Winbox ini di-close saja kita buka new terminal pada Winbox lalu klik kanan paste Oke guys balik lagi bersama saya Rifai Uchiha kali ini kita akan mencoba Bagaimana caranya melakukan full setup mikrotik poceran dengan sangat mudah jadi ini beda tutorialnya dengan cara-cara saya sebelumnya yang menggunakan quickset tapi disini lebih simple lagi lebih sederhana lagi yaitu menggunakan script tinggal copy paste jadi dan beres siap paksang gitu oke pertama kita bersihkan dulu mikrotik kita yang mikrotik pengen di setting pengen di setup kita bersihkan dulu sebaiknya di reset konfigurasi kita disini ada menggunakan rb750 yang saya tidak pakai ya sebagai contoh saja kane jadi kalian bisa menggunakan mikrotik tipe apa saja ya tutorialnya sama seperti ini mau ke rb yang ada WiFi nya juga enggak papa bisa semua scriptnya cocok ya lebih kita reset dulu reset configuration ada di sistem konfigurasi lalu ini di checklist dan backup node file configuration lalu reset ya jadi supaya mikrotik kita bener-bener clear ya tidak ada script script yang tersisa atau tertinggal di mikrotik Oke ini tunggu ya kalau mikrotik saya agak sedikit lama karena ini mikrotik rb750 versi satunya jadi keluaran jadul banget ini selesai selesai tunggu dia ke ribut sedang melakukan ribut Hai 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 oke belum ada oke sudah ada nah ini dia IP nya menjadi kosong-kosong-kosong ya Oh iya saya lupa ngasih tahu jadi sebaiknya ini menggunakan LAN 2 mikrotik ya jadi dari LAN 2 mikrotik ke laptop atau ke PC kita jadi jangan pakai LAN 1 LAN 3 atau LAN 4 jadi sebaiknya pakai LAN 2 juga bisa pakai LAN lain cuman ada atau beresiko diskonek ya saat melakukan ke install atau setup jadi sebaiknya LAN 2 itu lebih aman Oke kita login login lagi ini full kosong ya kosong jadi dipastikan kan ini kosong nah sekarang kita buka sistem kok terus rotor board nah disini kan ada serial number nih Nah kita copy serial number nya ini digunakan atau berfungsi kik saat kita mele request script ya Nah kita buka minitik minitik.net seperti ini lalu ke bagian sistem setting mikrotik nah disini kita membutuhkan serial number mikrotik ya paste lalu script script and go to YouTube ya jadi kita diminta untuk membuka membuka tombol membuka YouTube ya nonton YouTube sederhana selama tiga menit ini sudah terbuka YouTube biarkan saja sampai tiga menit ya oke guys setelah tiga menit kita menunggu kita gulir ke bawah lalu lihat nih klik nih kita baca deskripsi disini ada tulisan komplit mikrotik configuration ya kita klik seperti ini nah maka akan terbuka minitik dengan script lengkap ya untuk melakukan full setup mikrotik mikrotik kita copy scriptnya seperti ini klik tombol copy script lalu buka winbox ini di close saja kita buka new terminal pada winbox lalu klik kanan paste ingat ya saat kita membuka winbox jangan tekan ctrl ataupun menggunakan ctrl-v ya dalam mempaste script ke new terminal karena biasanya script akan berubah ya berbeda jika kita melakukan klik kanan paste ya nah ini sudah selesai konfigur apa script sudah kita masukkan ini sudah beres tidak ada error ya error di atas ini nggak apa-apa nih kalau error yang baris pertama ini nggak apa-apa close kita bisa cek di bagian interface-nya oke ini sudah connect ya jadi konfigurasinya memang benar-benar sederhana jadi fungsinya seperti ini lan satu kita hubungkan nantikan setelah kita pastekan scriptnya ke mikrotik maka sudah jadi tinggal kita rakit atau pasang lan satu ke ISP atau sumber internet lan dua ini kita gunakan untuk laptop kita atau keperluan loss lainnya jadi lan lan dua ini port dua ini tidak untuk voucherannya jadi bisa untuk PC admin si warnet atau hal-hal yang lost ya tidak dibatasi sedangkan lan sisanya lan tiga lan empat lima atau misal pink mikrotik kalian punya banyak lan 667 dan seterusnya itu adalah voucherannya jadi hanya lan satu untuk internet lan dua untuk pribadi lan tiga dan seterusnya itu voucheran oke sekarang kita coba testing dulu ya untuk membuktikan bahwa internet sudah masuk ingat ini lan satu kita sudah hubungkan ke ISP atau modem ISP ya tinggal colok saja ini universal jadi kalian bisa langsung colok ke modem medium kalau misalkan medium atau ke modem bisnes terus keman sipai dan lain-lain ya jadi tinggal colok aja nggak perlu konfigurasi lainnya gitu ya coba kita tes tinggal penelapan ya ini dia sudah masuk ya sekarang kita belajar eh menghubungkan ke Minitik jadi ini benar-benar sudah selesai tapi kita sambung ke cara menggunakan Minitik atau menghubungkan Minitik ke mikrotik yang sudah selesai kita setting ya Oh iya untuk ganti password ini kan mikrotik setelah kita setting belum diganti password ya atau password yang masih kosong kalian bisa ganti ke bagian sistem lalu password biasa silakan isi sesuai keinginan old password biarkan saja kosong karena emang ini belum di password atau kosong lalu ini new password ini konfirm password kalian sesuaikan password kalian sebagai contoh disini saya biarkan saja kosong biar saya gampang loginnya ya Oh kita buka Minitiknya ya kalau misalkan kalian belum punya Minitik silakan download pernah juga saya bahas cara download dan menghubungkan ke Minitik ya tapi sini jadi tidak saya bahas secara menyeluruh saya hanya ini aja ya jadi sekadarnya aja menghubungkan apa bisa sih terhubung ke Minitik Oke ini sudah masuk ke Minitiknya kalau misalkan kalian oke ada pemberitahuan welcome to Minitik generas general voucher to make hotspot voucher jadi kita nanti bisa gunakan menu generas jika ingin membuat voucher masa ini kan tadi udah masuk nih kalau misalkan kalian kalian ternyata belum login atau belum masuk ya misalkan contoh kita logo dulu dan tampilnya seperti ini ini belum login ya masuk aja sesuai dengan IP yang ditampilkan pada winbox ya Nah disini IP IPnya 188 ya sesuai ditampilkan winbox lalu login admin admin password kan tadi saya nggak ganti ya masih di kosong dipasun kosong hubungan seperti ini nanti setelah login akan ada pemberitahuan tadi sama tetang di Minitik ya gunakan generate untuk membuat voucher ya oke selebihnya ini sudah masuk ke Minitik ya jadi konfigurasinya sudah benar-benar selesai fix penuh dan jadi tinggal kita langsung pasang akses akses point di lan 3 lan 4 dan 5 dan seterusnya atau misalkan kalian belum tahu akses point yang lebih banyak dari port lan mikrotik kalian kalian bisa gunakan switch atau hub yang dihubungkan ke lan mikrotik atau 345 tersebut ya lalu setelah itu Oh jika akses point kalian Oke pastikan akses point kalian sudah bisa disetting menggunakan mode akses pointnya sebelum dihubungkan ke mikrotik option kalian belum menggunakan mode akses point kalian setting dulu tutorial menggunakan akses point atau router akses point banyak juga di YouTube atau di Google ya saya juga pernah bahas dulu meng-setting tenda dan lain-lain untuk tetap yang lain juga ya kayak itu aja ini berarti konfigurasinya sudah selesai cara rakitnya juga sudah selesai gampang ya jadilan satu untuk aksesor ISP lan dua untuk kita admin ya lost implement lost dan dan seterusnya untuk muskot wajaran lalu tinggal print dan langsung jualan Oke itu aja saya rasa ini mudah dipahami mudah dimengerti dan cara setting juga gampang nggak ribet ya nggak kayak dulu nggak pakai quickset dan lain-lain kayak itu aja nge-seri Facebook kalau misalkan kalian teman kalian butuh video ini ini jangan ragu untuk share terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe video komen ditunggu video